Sementara itu pemirsa diduga akibat korsleting listrik sebuah gereja dan dua rumah pendeta di Manado, Sulawesi Utara terbakar Jumat malam. Pemadam kebakaran yang bertugas kewalahan memadamkan api. Pemadam api dengan cepat membakar bangunan gereja di Gairagi, Manado, Sulawesi Utara pada Jumat malam. Selain gereja, dua rumah pendeta GMIM Solagrasia, kayu watu yang berada tepat di belakang gereja juga ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin dan atap gereja yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Delapan unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi pun kesulitan. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari rumah pendeta dan merembet kebangunan gereja. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.